Halo teman-teman, buat kalian yang punya counter handphone, tempat jualan handphone ataupun aksesoris handphone, service handphone, atau yang menjual spare part handphone, kalian wajib tahu aplikasi yang satu ini nih. Soalnya aplikasi satu ini bisa memudahkan teman-teman dalam membeli stok dan juga mendapatkan barang yang lebih murah. Jadi cuan teman-teman bisa berlipat-lipat nih. Apa itu aplikasinya? Nanti kita akan bahas oke? Jangan lupa teman-teman save dulu video ini supaya teman-teman nggak lupa apa nama aplikasinya. Misalnya nanti hari ini teman-teman nonton, besok-besok teman-teman mau nginget lagi nama aplikasinya apa. Jadi teman-teman bisa mampir lagi ke histori Youtube teman-teman, video yang teman-teman simpan, biar nggak lupa nih nama aplikasinya apa. Soalnya aplikasi ini sangat membantu banget teman-teman. Terutama teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa, ataupun luar kota Jakarta. Aplikasi ini sangat memudahkan kita para pengusaha handphone ataupun aksesorisnya dan juga sangat efisien lah. Jadi yang biasanya nih teman-teman yang belanja barang kayak gitu kan ke supplier, sekarang dengan aplikasi ini teman-teman tinggal cuman pencet aplikasi dan langsung jalan. Udah di save ya? Nah, apa itu aplikasinya? Aplikasinya namanya itu keong.com Jadi teman-teman bisa akses melalui website apabila teman-teman menggunakan laptop atau PC atau pakai apps seperti saya nih. Soalnya kan kalau kita kan, saya terutama ya, saya ini sering mobile nih. Kalau orang-orang toko abis tok omnem nih, kadang kan ada beberapa barang yang perlu belanja kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang hubungin saya, Pak ini barangnya ada beberapa yang kurang. Jadi saya tinggal pesen, pakai HP, udah beres selesai. Jadi kalau kalian teman-teman pengen download aplikasinya, namanya itu aplikasi keong ya. Kalau teman-teman mau download, tinggal buka aja playstore, terus cari aja keong. Keong. Nih, keong nih. Kita ketik aja keong. Nah, langsung muncul nih. Paling atas dia tuh ikonnya ada gambar keong warna biru kayak gitu ya, dengan background warna putih. Nah, di sini ini sudah saya download sih aplikasi keongnya. Ratingnya ada 4 dari 9 review ya. Kita lihat lagi nanti reviewnya. Ada 500 lebih yang download, terutama saya nih. Ya, kayaknya kebanyakan ini yang punya toko handphone, ataupun toko aksesoris handphone nih kayak saya. Ataupun tukang servis handphone juga bisa. Kan biasanya kan spare part-spare part gitu, ngambil di Jakarta ya. Banyak ya kalau spare part ya. Itu lengkap banget di Jakarta. Oke, dari 9 rating tadi, di sini ada yang ngasih rating bintang 5, kata Deden MJ. Pengalaman pertama di sini H2C. Harap-harap cemas kali ya, H2C. Setelah barang datang, hati terasa lega. Terima kasih keong, dengan adanya aplikasi ini, saya bisa belanja langsung ke toko grocery roksimas. Semoga dengan adanya aplikasi ini, usaha saya bisa berkembang lebih besar. Saran saya ada fitur chat sama penjual, biar bisa tanya-tanya stok yang ada. Saya sempat cinggung juga ya, kata marketingnya ini. Ternyata penjual-penjual di Keong ini, rata-rata distributor besar, importer besar. Mereka tuh biasanya kayak gudang besar kayak gitu. Toko-toko yang di roksimas itu, langsung beri ke mereka biasanya. Kalau untuk fitur chat sama penjual, katanya belum bisa direalisasikan. Karena kalau importer ya tau sendiri lah, itu tuh gudang sibuk sekali gitu ya. Terus yang kedua ada vanilla storage. Dia kasih bintang 3, dia bilangnya, Min tolong kasih fitur pembatalan orderan dong. Itu saja kekurangannya. Ini saya dapat notifikasi dari Keong ini. Notifikasi produk baru. Katanya kalau fitur pembatalan itu, nggak bisa ya. Biasanya kalau barang udah dikasih, apalagi kalau udah sampai ke penjual nih, agak susah gitu untuk membatalkannya. Kan biasanya kalau di Keong ini, pembeliannya tuh nggak cuma satu toko ya. Apalagi kalau ordernya udah nyampe ke masing-masing toko, jadi nggak bisa dibatalin lagi. Kecuali emang kalau langsung ke toko yang dituju, kayak di aplikasi e-commerce-e-commerce sebelah ya. Kemudian yang terakhir ada ngasih bintang 3-nya juga, ada dari Kairan Shifa nih. Seharusnya estimasi ongkir ditampilkan, jangan sesudah bayar barang. Estimasi ongkir baru muncul. Mending kalau ongkir murah. Kalau mahal, ya tekor. Karena harga eceran mengacu marketplace besar seperti Lazada dan lain-lain. Jadi, kita tidak tahu harga yang kita dapat berapa, dan harga masih bisa bersaing atau tidak. Nah, ini juga nih sempat dijelaskan oleh teman-teman dari Keong kemarin nih. Mereka nggak pakai jasa pengiriman konfesional ya, kayak yang kita kenal saat ini, kayak JNT, JNE, ataupun yang lainnya lah. Keong ini pakai kargo. Biasanya kan kalau pengiriman jauh itu kan lebih murah pakai kargo ya, teman-teman. Kadang kargo juga ada beberapa kilo pertama, itu misalnya Rp50.000 gitu. Satu kilo selanjutnya itu mulai Rp5.000 ataupun Rp10.000. Itu kan nggak bisa dipatok rata. Kalau kayak yang pengiriman konfesional kan per kilo udah pas gitu-segitu. Misalnya Rp20.000 sekilo, atau kayak ke Pontianak nih, Rp48.000 satu kilo nih. Misalnya Rp10.000 ya Rp480.000. Kalau kargo enak, lebih dari Rp5.000 itu harganya nggak nyampe Rp480.000. Murah banget, jauh banget. Tapi kelemahannya emang masih manual kalau untuk kargo ya. Kalau untuk kargo emang masih manual. Jadi agak sulit untuk mengatur estimasi ongkirnya. Terus ada terakhir, ngasih bintang 5, Really Good dari Hanafi He He. Oke teman-teman, langsung aja kita download aplikasinya ya. Berhubung saya udah downloadnya, tinggal buka aja. Kalau kalian yang belum download, tinggal download dulu aja ya. Langsung aja kita buka ya aplikasinya ya. Ini aplikasinya. Wih, ada animasi logo-logo Keongnya gitu ya. Nah, kita udah masuk ke beranda Keong nih. Mungkin teman-teman belum pada tau ya, Keong ini apa gitu. Aplikasi apa. Keong ini adalah aplikasi e-commerce grosir. Yang terutama produk-produk yang dijual itu kebanyakan Aksesoris HP dan spare part HP ya kebanyakan ya. Ada macem-macem dijual pokoknya di sini. Pokoknya yang berhubungan dengan HP lah pokoknya gitu. Dia itu kantornya ada di ITC Roximas. Yang punya toko-toko handphone pasti udah tau nih yang namanya ITC Roximas. Atau pernah belanja ke sana. Nah, kayak sayang kan kalau belanja dulunya tuh datang ke ITC Roximas. Terus makan biaya misalnya kalau dari Pontianak ke Jakarta itu bulak-balik itu habis sekitar 2,5 juta tuh bulak-balik. Atau 2 juta lah anggap paling murahnya. Belum lagi, nggak mungkin kan kita pagi pergi pulang ya malamnya langsung pulang. Pasti nginep dulu dong. Belum lagi hotelnya tuh. Hotel anggap aja sekitar 500 ribu. Udah 2,5 juta tuh. Belum lagi kalau jaman sekarang tuh harus swab, PCR, vaksin. Belum lagi makan dan jajan-jajannya. Transport juga perlu. Ya, bisa habis kira-kira 4 juta atau 5 juta untuk akomodasi doang. Nah, dengan Keong ini, jadi kita nggak perlu datang lagi ke ITC Roximas. Kalau belanja, bisa langsung aplikasi Keong. Di Keong ini vendor-vendornya juga, penjual-penjualnya juga, importir loh. Jadi harga yang dapet tuh bisa lebih murah-murah banget. Kayak gini, kabel data Xiaomi 2 ampere aja cuma 3 ribu. Murah banget kan? Terus juga ada pop socket harga 700. Terus ditambah lagi, ada lagi tempelan gurita nih. Gurita yang buat biasa dipakai ojek-ojek tuh. 950. Waduh, murah-murah banget ya. Terus ada macam-macam ya. Di sini ada case glass ini apa ini? Casing ya, casing 14.500. Murah banget harganya. Ada juga premium black cash 11 ribu. Murah-murah banget lah. Di sini harganya bisa ningkatin cuan loh harganya. Kalau kita datang ke Roxy kan belum tentu kita nemu harga importer kayak gini teman-teman. Bisa jadi itu udah tangan keberapanya, tangan keempat atau tangan kelimanya gitu kan. Kalau di sini kita langsung katanya sih dijamin ya. Dijamin yang langsung dari importernya nih. Karena diseleksi sama ininya sama keongnya sendiri. Ini importer atau bukan nih gitu. Jadi nggak sembarangan asal masuk bisa masuk di keong. Oke teman-teman langsung aja kita pesen ya. Saya mau pesen lagi yang kurang nih. Kemarin saya udah pilih-pilih sih barangnya. Oh, kita harus masuk dulu. Sebelum kita berbelanja kita harus masuk dulu teman-teman. Nah, kalau mau masuk aplikasi keong. Teman-teman bisa masuk menggunakan akun. Bisa juga dengan akun Facebook teman-teman. Ataupun akun Google teman-teman. Atau kalau kalian teman-teman nggak punya akun bisa daftar di sini ya. Di pojok kanan atas daftar terus klik tombol daftar lagi. Nah, tinggal isi aja nih teman-teman. Langsung aja lah ya. Ya, teman-teman udah biasa lah pasti daftar aplikasi. Oke, langsung aja. Kalau gitu saya langsung masuk aja nih. Saya pakai akun saya. Selanjutnya, oke. Oke, teman-teman kita udah masuk ke berandanya. By the way, kemarin tuh saya udah pesen pilih-pilih beberapa barang. Dipakai aplikasi keong ini. Nah, di sini saya udah ada pilih tempered glass. Terus, wah banyak juga scroll ya ke bawah ya. Ada juga ini ya, casing ya. Casing. Orang toko pada ngomong minta headset sama charger ya. Kita cari headset. Nah, ini nih ada nih headset langsung ketemu nih. Oh, headset harganya Rp5.250. Murah banget teman-teman. Saya tahu nih harga jual teman-teman berapa nih. Cualanya gede banget ya teman-teman ya. Ini kita buka aja nih. Nah, di sini kayak tampilan e-commerce, e-commerce pada umumnya ya. Bisa ada gambar produknya, ada nama produk, ada penjualnya. Ini dijual oleh Benual Sale. Harganya Rp5.250, ada varian OPPO, Realme, dan Vivo. Deskripsi produk, ada kata kunci juga. Nah, kita pilih aja ya. Saya pengen pilih semuanya, semua varian. Oh, di sini ternyata minimal belinya Rp500, teman-teman. Lumayan banyak juga ya untuk ini travel untuk jasan. Kita cari yang lain aja. Mungkin ada yang beberapa yang sedikit, nggak terlalu banyak. Ada headset, Realme, saya pengen cari yang ada kotak-kotaknya nih. Yang kotak mana nih? Ini kayaknya nih. Headset branded. Nah, ini dia. Ada Vivo, JBL, Xiaomi, Realme, semua brand. Merk HP ada. Kayaknya ini boleh deh. Oke, saya minta yang Samsung. Wah, di sini minimal 100 ya, teman-teman. Karena ini e-commerce grosir. E-commerce grosir. Jadi ada minimum pembelian. Saya coba yang OPPO sama Vivo kali. OPPO, Vivo, kemudian Samsung. Xiaomi juga. Ada 4. Oke, langsung aja kita pesen. Ini masukin ke ranjang 4 item ini. Udah, kita masukin ke ranjang. Oke. Ini udah masuk ke ranjang ya. Nah, di sini. Udah ada headset kita yang udah kita pesen. Terus satu lagi charger ya. Charger. Charger. Nah, ini ada travel charger Realme Black. 65 Watt. Wow. 65 Watt. Harga Rp 28.000. Wow, gede banget. Charger original iPhone juga ada tuh. Nah, ini aja lah. Charger branded A80. Nah, kita pilih yang Type-C Type-C punya lah. Zaman sekarang kayaknya udah jarang micro USB. Samsung Type-C, Realme Type-C. Oke, udah. Langsung kita masukin ke ranjang. Nah, udah. Saya udah punya semua barang yang kita butuhkan. Misalnya kalau teman-teman mau ngapus, di sini ada tulisan gambar sampah ya di situ ya. Nah, ini kayaknya saya udah, saya pilihin satu-satu nanti. Agak ribet lagi, jadi kita langsung pesen semua. Oke, kita pilih semua. Nah, di sini uniknya Keong ini, kita kan pesennya dari beberapa toko nih. Ada Pohon, ada Dharma, ada lagi toko Next Generation Champion. Nah, ada 4 toko nih. Uniknya di sini, nggak kayak e-commerce-e-commerce lain. Kalau e-commerce lain tuh kan satu toko itu udah ada estimasi ongkos kirim sendiri. Makanya kalau di Keong ini, dia nggak ada estimasi ongkos kirimnya. Karena semua toko ini akan digabungin jadi satu, supaya satu resi pengiriman. Jadi lebih murah, teman-teman. Misalnya kalau ke Pontianak Rp48.000, anggap aja Rp50.000 lah biar gampang hitungnya. Dari 4 toko, misalnya kalau tiap-tiap toko ngirim nih, udah Rp200.000, lumayan tuh. Kalau misalnya kita gunakan satu resi, pake kargo lagi. Biasanya kalau sentral kargo itu harganya tuh Rp60.000 per 5 kilo loh. Per 5 kilo. Nah, kalau yang lain kan, misalnya kalau lebih dari 1 kilo, udah hitungannya tetap Rp48.000 juga. Jadi kali 2 aja tuh. Kalau ini per 5 kilo Rp60.000. Ya, pasti murah banget ya, teman-teman. Kalau untuk ongkos kirim, no issue lah. Kalau di aplikasi Keong ini, udah murah banget. Jangan lupa juga kita checklist jasa titipnya ya, biar bisa pake jasa titip. Kalau nggak pake jasa titip, dia bakal jadi kayak gini nih. Dia bakal jadi masing-masing ya. Tiap toko tuh ada tagihan masing-masing. Kita liat ini. Nih, ada tagihan 1, ada tagihan 2, ada tagihan 3, tagihan 4. Jadi ada 4 tagihan. Yang ini saya bilang tadi, makanya tiap-tiap toko akan ngirim resi masing-masing sendiri nih. Tuh, ada pilih ekspedisi, pilih ekspedisi lagi, pilih ekspedisi. Jadi ada 4 resi. Jadi kalau kita gunakan fitur jasa titip ini, kita tinggal checklist aja. Langsung proses penggulian. Ini bakal jadinya beda nih. Nah, tuh, kita liat ya. Tuh, kita liat paling bawah. Ini scrollnya lumayan nih. Nah, jadi di sini, lingkasan belanja tuh, semuanya ditotalin nih. Nggak ada tagihan 1, tagihan 2, tagihan 3, tagihan 4, kayak yang tadi kan. Ini semuanya udah digabung jadi satu, di just tip. Tinggal kita pilih jasa titipnya nih. Nah, ini masukin jasa titip proximas. Tapi sebelum itu kayaknya, saya belum ngasih misi pengiriman deh. Mungkin atas. Ya, pengirimannya. Pengirimannya belum diisi. Kita isi dulu ya, pengirimannya ya. Di sini udah kita isi semua pengirimannya. Terus kita tinggal pilih jasa titipnya. Pilih jasa titipnya. Just tip proximas nih ya. Just tip proximas. Nah, karena ini pusatnya kayak yang tuh di proximas. Jadi, vendor-vendor penjual-penjualnya tuh dari proximas semua. Terus kita terakhir pilih ekspedisi. Nah, di sini macam-macam teman-teman. Sini semua pake cargo. Kita ada central cargo yang sering saya pake. Central cargo sama indah cargo nih. Antara dua ini yang sering pake-pake saya pake. Ada alayan parcel juga. Ada JTR ya. JNE tracking. KAI logistik. Dan masih banyak lagi. Saya pilih yang central cargo aja ya, teman-teman ya. Nah, di bawah sini ada tulisan juga nih. Notifikasi. Kenapa kita belum dikasih ongkir. Anda wajib melakukan pembayaran 8.205.000. Belum termasuk biaya pengiriman. Karena biaya pengirimannya tuh, kalau di cargo tuh harus ditimbang dulu di tempatnya tuh. Dan sistemnya juga masih manual kalau cargo tuh. Tapi harganya murah banget. Yakin deh, boleh diadu sama pengiriman biasa. Jauh lebih murah, teman-teman. Kalau teman-teman mau dropship, tinggal ketik aja dropship. Tinggal masukin nama toko teman-teman, alamat toko teman-teman, ataupun nomor HP teman-teman. Jadi teman-teman bisa kirim dropship. Nanti di label pengirimannya tuh langsung ditempel toko teman-teman. Oke, teman-teman. Langsung aja kita cekotin aja ya. Pilih pembayaran. Nah, di sini pembayarannya ada via BCA, BRI, dan Mandiri. Teman-teman bisa pilih bebas ya. Atas nama PT Keong Mas Indonesia. Nah, jadi Keong Mas itu udah berbentuk PT loh teman-teman. Udah terdaftar di pemerintah. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi. Awalnya saya deg-degan sih emang. Karena ya apa itu Keong? Tapi kalau teman-teman udah tahu, udah bisa gunainnya, ini bisa ngasilin cual yang lebih gede loh teman-teman. Tenang aja. Jadi teman-teman nggak pusing-pusing lagi belanja bahan ke Jakarta, eh belanja barang ke Jakarta, nggak pusing-pusing lagi nemuin supplier yang pas. Jadi di Keong ini udah tinggal cari barang yang teman-teman inginkan, harga yang sesuai dengan teman-teman butuhkan, jadi cuman teman-teman bisa tambah makin gede lagi. Ini saya bayarnya pakai Mandiri. Kita proses aja teman-teman. Langsung aja kita proses. Nah, ini pemberitahuan konfirmasi pembayaran, Bank Mandiri ke rekening sekian, harus kirim ke PT Keongmas Indonesia, atas nama Keongmas Indonesia. Ongkirnya cuman satu. Tadi kan padahal kita beli di tempat toko, empat toko ya, ongkirnya cuman satu. Oke, lanjut. Apakah informasi yang Anda berikan sudah benar akan ditagis atau ongkir dalam transaksi ini? Oke, kita iya. Kita proses. Nah, teman-teman, kita dapat notifikasi nih langsung nih, dari Keongnya lewat WA. Tagihan Anda di Keong sudah diterima, silakan melakukan pembayaran untuk tagihan dengan nomor tagihan P1143506 sejumlah 8.205.000 rupiah. Atas nama kritik Keongmas. Mohon lakukan konfirmasi pembayaran dengan menghubungi kami lewat WA. Sekian, sekian, sekian. Oke, langsung aja ya, teman-teman. Kita lakukan pembayaran. Saya akan bayar dulu. Untuk bagian ini, kita skip dulu ya. Nanti setelah itu saya lanjutkan lagi. Oke, teman-teman. Tadi saya sudah bayar, terus saya sudah konfirmasi lewat WA. Dan ini saya dapat notifikasi. Saya sudah buka tadi notifikasinya. Tagihannya, ternyata tagihan kita sudah lunas ya. Sejumlah 8.205.000. Jadi, sekarang kita tinggal tunggu aja, teman-teman. Ya, kayak belanja online pada umumnya lah. Gimana cerita kelanjutannya. Kita lanjut ke video selanjutnya aja kali. Kita sudah dapat notifikasi nih, teman-teman. Setelah menunggu, akhirnya ada notifikasi dari Keong-nya. Invoice-nya di proses ini, awal, pertama. Terus, barang dalam pesanan order diubah. Pokoknya kita buka aja lah, satu-satu ya. Oke, teman-teman. Ini invoice-nya. Oke. Ternyata ada yang dibatalkan, teman-teman. Ini yang invoice order nomor 2 ini. Oh, yang charger, teman-teman. Dibatalkan. Kenapa ya? Kira-kira kita lihat selengkapnya. Dibatalkan. Gak ada keterangannya. Dibatalkan aja. Mungkin tokonya belum bisa ngambil orderan mungkin ya. Terus lagi ada informasi lainnya mungkin. Yang ini diubah. Yang mana diubah? Order berapa tadi? Order 3 ya. Ini tadi order 4, kayaknya order 3. Order 3 ada yang diubah katanya. Oh, ini ada yang diubah. Catatan kuantiti berubah dari 100 sampai ke 75 ya. Nah, jadi gitu ya, teman-teman. Satunya yang satunya dirubah jadi 75. Jadi ada kurang 25 item ya. 25. Jadi mungkin sisanya tinggal segitu. Yaudah deh, teman-teman. Terus kemana duitnya yang dibatalkan tadi? Terus item yang udah dibatalkan tadi? Langsung masuk ke saldo dompet, teman-teman. Nih. Di saldo dompet kita klik aja reward saldonya nih. Tuh kan, ada yang dibatalin pembaletaran order nomor 2. Nah, ini item-item order nomor 2 nih sampai ke sini ya. Sampai yang nomor 2 ini. Cancel item. Terus juga yang terakhir itu yang dirubah dari 100 jadi 75 itu ada di sini nih. Di bagian paling atas dikurangi 25 senilai x 8.600 jadi 200, 12.500. Jadi semuanya masuk ke sini ya. Oke, teman-teman. Karena yang dibatalkan tadi charger, jadi kita pesen charger lagi ya, teman-teman. Pesen charger lagi. Oke, karena yang tadi nggak ada mungkin kita cari yang lainnya ya. Oke lah, kita cari yang... Mungkin ini aja nih, yang travel charger ORI 25 Watt. Kita masukkan jumlahnya, ini minimal 10 semuanya. Kita masukin aja nih, kira-kira berapa. 20-20 lah, saya juga butuhnya 20-20. Oke, langsung aja kita masukkan keranjang, teman-teman. Ini total harganya berapa ya? Tadi tuh ada di 1.800.000. Di saldo dompet kita ada 1.187.000. Karena ini lebih, jadi kita kurangin aja lah. Kurangin 300, kita kurangin 1.000.000 lah. Biar cukup harganya. Nah, kan jadi 1.800.000. Eh, kita kurangin aja, kurangin. Ini jadi berapa nih? 1.080.000. Harganya, kita punya saldo dompet 1.187.000. Jadi kita proses aja, teman-teman ya. Nah, karena kita baru pesen lagi nih, ada orderan kita yang kemarin yang belum beres nih. Kita bisa gabungkan gunakan jastip, terus kita satukan pengiriman jastip ke ini nih. Ini yang order yang kita udah pesen kemarin. Terus ada yang dibatalkan kan. Nah, karena ini belum diproses atau belum nyampe ke pengiriman atau barang siap kirim katanya tuh, jadi kita bisa digabungin sama orderan kita kemarin. Jadi, nggak perlu nambah resi baru lagi. Jadi, kita bisa gabungkan ke order yang sudah lama. Karena kita punya saldo dompet 1.187.500. Kita gunakan saldo dompet untuk pembayaran sepenuhnya. Karena ini cukup ya, harganya cuma 1.080.000. Masih ada sisa 100.000-an lagi. Masih ada sisa 107.500. Jadi, kita gunain pakai saldo dompet aja. Langsung kita pilih kebayaran. Nah, ini pembayarannya karena nggak ada. Ini cuma formalitas doang. Langsung aja kita proses, oke? Oke, proses. Oke, lanjut konfirmasi. Iya. Oke, targihan udah lunas otomatis. Karena kita punya saldo dompet. Kita tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai. Sampai pengiriman selesai. Oke, nanti kalau barangnya udah sampai, nanti pihak kargonya ngasih tahu ke kita. Oke, teman-teman. Ini statusnya. Kita lihat invoice-nya. Nah, untuk pesanan pertama, itu udah di-justip ya. Kita tinggal menunggu lagi pesanan kedua sampai ke-justip juga. Terus, habis itu barang langsung akan dikirim sama ini, justipnya Keong yang ada di Hiroximas. Halo, teman-teman. Kembali lagi. Jadi, hari ini saya dapat notifikasi dari Keong kalau barang kita tuh sedang ada di jasa titip dan menunggu pembayaran ongkos kirim. Nah, biasanya kan kalau pembayaran ongkos kirim itu bisa di tempat tujuan. Misalnya, kalau saya pesan bisa bayar di tempat saya di Pontianak. Tapi mungkin sekarang ini ada terkendala mungkin. Jadi, pihak kargonya meminta pembayaran di awal. Jadi, kita langsung bayar aja ya. Kita cek dulu ongkirnya berapa. Nah, kalau di sini ongkos kirimnya tuh sebesar 150 ribu rupiah. Jadi, untuk pesanan pertama 150. Kita cek lagi pesanan kedua. Sama ya, 150 juga. Jadi, sebenarnya dua pesanan ini digabung jadi satu pengiriman resi ya. Jadi, sebuah satu paket. Jadi, ongkirnya sama. Jadi, 150 ini untuk dua-duanya. Bukan 150-150. Jadi, teman-teman cukup bayar 150 aja. Karena kan kita pakai fitur jasa titip di pas kita melakukan pesanan kemarin-kemarin ya. Kalau gitu, kita skip dulu ya. Saya akan bayar dulu untuk ini, untuk ongkos kirimnya. Nah, teman-teman bisa lakukan pembayaran ongkos kirim ini melalui rekening Bank Keong. Bisa lewat mandiri BCA dan BRI seperti saat proses cekot. Langsung aja kita transfer dulu ya. Nah, guys. Sekarang sudah kita bayar ya. Dan sekarang barangnya sudah dikirim. Kita sudah dapat nomor resinya nih. Kalau teman-teman mau melacak pesanan teman-teman. Misalnya kan, mau tahu nih barang teman-teman biasanya sudah sampai mana. Nah, kalau misalnya untuk pengiriman kargo dari Jakarta ke Pontianak bisa sampai 5 hari paling cepat. Kalau nggak, paling lama itu 2 minggu ya. Jadi, kalau teman-teman mau ngecek tinggal gunain aja nomor resi yang ada di invoice teman-teman. Tinggal teman-teman cek aja di website sentral kagurnya. Kalau saya pakai sentral kago langsung ke website sentral kagurnya. Kalau teman-teman pakai kargo yang lain, misalnya idah ataupun lain parsel. Kalau teman-teman bisa cek di website-nya masing-masing ya. Oke, kalau gitu saya tinggal nunggu aja nih teman-teman barangnya sampai ke Pontianak. Oke, teman-teman. Kemarin barangnya sudah saya terima. Jadi, sudah di cek-cek juga. Barangnya sudah lengkap. Jadi, kalau teman-teman sudah menerima barang dari ini, dari kargo. Kalian sudah cek barang-barangnya apabila sudah lengkap semua. Atau misalnya kalau ada yang rusak, teman-teman bisa retur ya sebelum teman-teman konfirmasi ke Keong. Kalau barangnya sudah diterima atau sudah menyelesaikan pesanan teman-teman. Jadi, di sini pesanan semua sudah sesuai. Jadi, saya tinggal menyelesaikan pesanan kita ya. Jadi, teman-teman bisa langsung aja pilih ke profile teman-teman. Terus pencet invoice. Dan, di cek di invoice-nya masing-masing ya. Nah, ini ada tulisan apakah barang sudah diterima. Tanda-tanya, langsung kita pencet aja. Di sini barang diterima. Apakah Anda yakin sudah menerima barang? Kita klik aja sudah. Oke, nah jadi status pesanan. Jadi, semua pesanan sudah diterima teman-teman ya. Nah, jadi terakhir kalau Keong sudah konfirmasi bahwa pesanan kita sudah diterima. Jadi, Keong akan menyelesaikan pesanan kita. Jadi, invoice telah selesai seperti itu. Dan, jangan lupa juga teman-teman kasih ulasan pada barang yang kita beli. Supaya bisa jadi masukan untuk suppliernya. Atau bisa jadi referensi buat teman-teman yang lain untuk membeli barang. Misalnya, kalau ada kerusakan barang, teman-teman bisa kasih ulasan yang misalnya barangnya rusak atau kayak gitu. Atau misalnya barangnya tidak sesuai bisa diketikan pada ulasan kayak gitu. Bisa teman-teman beri rating juga. Oke, gitu aja teman-teman review aplikasi Keong e-commerce grocery ini. Semoga teman-teman usahanya semakin lancar. Dan, dengan aplikasi Keong ini bisa nambah cuannya teman-teman ya. Jadi, semoga usaha teman-teman makin sukses dan semakin berkembang. Oke, kalau gitu. Saya Furka pamit. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat menikmati.